Intro Sahabat wasserohani katolik yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga sahabat saat ini dalam keadaan sehat, tetap semangat, selalu penuh dengan sukacita dan pengharapan. Senang sekali saya Francisca Audrey bisa kembali hadir untuk menyapa sahabat dalam acara wasserohani katolik edisi hari ini. Santo Yohannes Paulus II menginspirasi kita dengan perkataan bahwa tanpa doa, iman dan cintamu kepada Tuhan akan mati. Sahabat wasserohani katolik yang dikasih Tuhan, pada hari ini telah hadir di studio GKP Romoroni Dahua MSC yang akrab disapa dengan Romoroni yang akan memberikan inspirasi-inspirasi rohani untuk bacaan pada hari ini. Sebelum kita memulai edisi hari ini, kita sapa Romoroni terlebih dahulu. Romoroni, apa kabar Romo? Wajah Tuhan, baik Maudri dan kita berharap dan berdoa semua pencinta dan sahabat wasserohani katolik pun sehat dan berlimpah berkat dari Tuhan. Terima kasih Romo sudah menyempatkan waktu untuk memberikan inspirasi untuk edisi hari ini ya Romo ya. Iya, iya. Baik, terima kasih Romo. Sahabat wasserohani katolik yang dikasih Tuhan, kita akan memulai edisi pada hari ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romoroni. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapak kami yang maha baik sumber kehidupan dan kebahagiaan kami. Kami semua bersyukur dan berterima kasih padamu atas hari yang baru ini. Yang engkau anugerahkan kepada kami semua anak-anakmu, khususnya anugerah hidup itu sendiri. Kami bersyukur kami boleh bangun kembali di hari baru ini dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah engkau siapkan bagi kami masing-masing. Sebelum kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan, kami ingin buka pikiran kami. Kami ingin buka hati kami terhadap kebenaran firmanmu, agar firmanmu yang kami dengarkan dan renungkan pada hari ini bisa menjadi remah, menjadi inspirasi, menjadi pelita dalam langkah kehidupan kami, dalam kerja kami di manapun kami engkau utus untuk bekerja. Bapak di surga hari ini engkau mengajarkan kami untuk hidup di dalam kasih yang sejati. Engkau mengajak kami untuk saling mengasihi seorang akan yang lain dan terlebih kami mengasihi engkau di atas segala galanya. Ajarilah kami ya Tuhan sepanjang hari ini boleh berbagi kasih kepada sesama kami, agar kehidupan kami semakin hari, semakin memuliakan dikau, dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang yang kami jumpai dalam hidup kami masing-masing. Bapak di surga kami letakkan seluruh hidup kami, berjuangan kami sepanjang hari ini ke dalam tanganmu, karena engkau Allah yang baik dan penuh kasih atas kami semua, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus, amin. Sahabat wasser, rohani katolik yang dikasih Tuhan, mari kita mulai edisi hari ini dengan antifon pembuka. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Bagi orang benar, ia bercahaya, laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang, serta berlaku adil. Pembacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berutang sesuatu kepada siapapun. Tetapi, hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab, barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, Jangan bersina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat kepada sesama manusia. Karena itu, kasih itu kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat, mari kita tanggapi bacaan hari ini dengan masmur tanggapan dengan refren. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Keturunan orang benar akan diberkati. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Bagi orang benar, ia bercahaya laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang, serta berlaku adil. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia murah hati. Orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Sahabat wasserohani katolik yang dikasih Tuhan, mari sekarang kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah kalian bila didista karena nama Kristus. Sebab roh Allah ada padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya, sambil berpaling Yesus berkata kepada mereka, Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu, apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, orang itu mulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikan. Atau raja manakah yang hendak berpegang, yang hendak berperang, melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dahulu, apakah dengan 10 ribu orang, ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20 ribu orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh, untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu, yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Roni, dari bacaan hari ini saya bingung ini kok, hari ini banyak ngomongin mengenai pinjam-meminjam, hutang-menghutang gitu ya Romo ya. Dari bacaan pertama, itu inspirasi apa Romo yang bisa kita dapat? Baik, terima kasih para sahabat dan pencinta wasi rohani ketulik yang terkasih, Mbak Audrey yang diberkati Tuhan. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mbak Audrey tentang kok bacaan hari ini, sepertinya nggak konek nih ya. Nggak ada hubungan kok, berhutang, kemudian jawabannya kasih. Harusnya kan jangan berhutang, cukup kuala dirimu dengan apa yang ada gitu ya. Jangan kemudian dengan kasih, karena kalau dengan kasih orang berpikir, wah kalau berhutang, nggak usah dibayar deh karena ada kasih. Baik saudara dan saudari para sahabat wasi rohani ketulik yang terkasih, beberapa inspirasi rohani yang boleh kita renungkan dari bacaan yang pertama ini adalah. Yang pertama, Rasul Paulus mau mengajak kita kembali untuk merenungkan bahwa jati diri kita itu adalah anak-anak Allah. Dan Allah itu kita tahu adalah kasih. Ini yang terpenting. Kalau kita ini anak-anak Allah, maka kita harus tahu bahwa Allah itu adalah kasih, maka hidup dalam kasih harus menjadi sebuah pilihan kita dalam hidup. Rasul Paulus juga berbicara di teks yang lain tentang tiga keutamaan Kristiani, yaitu iman, harap, dan kasih. Dan dia katakan, namun dari ketiganya itu, yang paling penting, yang utama adalah kasih. Karena itu, sebagai anak-anak Allah, pada hari ini kita diajak untuk kembali kepada jati diri kita itu. Bahwa kita sebagai anak Allah, maka hidup kita pun harus sama seperti Bapak kita, yang adalah kasih. Dan saya kira kalau kita menerungkan Allah adalah kasih, satu hal yang paling menonjol adalah bagaimana Allah itu, karena cintanya kepada kita manusia, itu dia rela menjadi sama seperti kita. Kecuali dalam hal dosa. Dia setara dengan kita, karena dia memang sangat sayang pada kita anak-anaknya. Karena itu, dia tidak ada jalan lain bagi Allah untuk menemukan kembali kita anaknya yang sudah diseret, yang sudah terikat oleh dosa. Tidak ada jalan lain, selain, saya mesti taburkan kasih supaya mereka mengenal saya dan hidup seperti apa yang saya kehendaki. Itu yang pertama. Inspirasi kedua dari bacaan pertama ini adalah bagaimana dalam hidup kita ini kita belajar untuk mengasihi orang lain itu tanpa batas. Tentunya ada konsep, itu konsep berhutang ya. Tadi yang mau Audrey tanyakan. Ada konsep berhutang. Mungkin Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan bersama sebagai anak-anak Allah itu, memang soal relasi yang harus kita bangun. Jangan relasi berhutang. Tapi bangunlah relasi kasih. Karena kalau relasi berhutang itu dalam permenungan saya, memang untuk saya baca teks ini pertama kali, saya pikir kok ada pertentangan, nggak konek ini antara hutang dan kasih gitu ya. Apa hubungannya? Tapi kemudian saya menafsirkan secara pribadi dan merenungkan secara pribadi, Paulus memenangkinkan kita semua pada hari ini kalau kita bangun relasi dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita, dengan sesama kita, sekomunitas, atau rekan-rekan kerja kita, mari kita bangun relasi yang berdasarkan kasih. Bukan relasi berhutang. Karena saya merenungkan begini, kalau relasi berhutang, itu ada orang yang berpunya dan ada orang yang nggak berpunya. Ada orang mampu, ada orang yang nggak mampu. Dan kemudian, kalau relasi berhutang itu, kita terikat kewajiban. Dan kita mesti bayar. Kalau kita nggak bayar, maka kita bisa mendapatkan hukuman. Dan bahkan efek lain dari berhutang itu, kita bisa jatuh dalam dosa. Orang yang memberi pinjaman itu, karena yang dipinjami itu nggak bayar-bayar, dia juga akan menjadi jengkel. Kok orang ini nggak mau bayar-bayar lagi hutang saya? Dia menjadi marah-marah. Akhirnya dia jatuh dalam dosa. Demikian pun orang yang berhutang, dia juga akan menjadi takut. Nggak mau lagi ketemu orang itu. Bahkan mungkin dia menjelekkan juga orang itu. Bisa aja, karena dia sudah nggak mampu bayar hutang. Dan bahkan kalau kita lihat, kisah-kisah yang lebih tragis, bahkan orang hutang bisa membunuh. Pada orang yang memberi pinjaman kepadanya. Jadi relasi seperti ini, bagi Paulus, tidak cocok dalam kehidupan kita sebagai anak-anak alam. Jangan pakai relasi berhutang. Dan kalau kita baca dalam teks Rasul Paulus juga kepada Jemaat di Roma, pasal 8 ayat 12, dia katakan, saudara-saudara, kita ini orang-orang berhutang. Tapi nggak berhutang kepada daging. Tapi berhutang, padahal kasih. Dalam roh. Karena itu Rasul Paulus mengajak kita semua, pada hari ini, sebagai satu keluarga anak-anak alam, mari kita bangun relasi kita satu sama lain. Jangan relasi berhutang. Yang bahwa ada yang punya modal, ada yang nggak punya modal, ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi kita ini sama di hadapan Tuhan. Tuhan nggak memandang kita kaya atau miskin hari ini. Yang Tuhan pandang, bahwa kita ini adalah anak-anak alam. Karena kadang kita juga berrelasi dengan orang lain berdasarkan kategori-kategori seperti ini. Kaya, miskin, punya jabatan, nggak punya jabatan. Akhirnya relasi kita kemudian menjadi hamwar. Padahal kita harus tahu bahwa kita ini anak-anak alam. Bangunlah relasimu dalam kasih. Mungkin hubungan ini, saya merenungkan kok berhutang. Jangan-jangan Paulus maksudkan seperti itu. Ini permenungan saya ya. Dalam arti, Paulus mengajak, kalau you bangun relasi dengan teman-teman kamu, dengan istri, jangan relasi berhutang. Kalau relasi berhutang kan ada relasi balas jasa ini. Seperti itu. Dan ada ikatan. Dan memang ada keharusan. Dan bahkan ada sanksi. Dan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, sepanjang hari ini mari kita bangun relasi atas dasar kasih. Yang ternyata seperti dikatakan dalam bacaan pertama tadi. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan ini takaran kasih. Jadi takaran kasih itu, kita mengasihi orang lain itu ukurannya apa? Seperti kita sayang diri kita sendiri. Kita kan nggak pernah benci diri kita sendiri. Bahkan kalau jelek pun kita perbaiki. Bahkan kalau ada yang kurang pun kita maafkan. Bahkan kalau ada yang cacet pun kita mesti pulihkan supaya menjadi sembuh. Nah dalam bukuan dengan sesama pun kita harus berani untuk membangun relasi dan sikap seperti ini dalam hidup. Ini inspirasi yang kedua dari bacaan pertama pada hari ini. Dan inspirasi ketiga tentunya, Rasul Paulus mengingatkan kita semua, kita harus hidup ini menjadi berkat bagi orang lain. Kalau ada yang berkekurangan, kita bantu. Jadi nggak usah tuntut pengembalian mungkin. Apapun itu ya, siapapun itu. Maksudnya kadang-kadang kan kita, begini ya Romo, kadang-kadang ada yang berkekurangan tapi kadang-kadang dalam tanda petik belagu gitu ya. Nah itu bagaimana tuh Romo? Bukan cuma belagu, bahkan saya juga mengalami di paroki itu, di tempat saya itu, tempat saya kerja. Ada orang yang memang benar-benar bantu, tapi dia kadang juga nggak jujur-jujur amat ya. Dia samanya berpunya juga, cuma berlaku penampilan seperti orang berkekurangan. Jadi kita juga, ini orang kok nggak jujur-jujur amat gitu kan. Padahal kita tahu bahwa dia sebenarnya punya. Tapi apakah dia mau mencari untung lagi di tempat yang lain dan sebagainya. Atau kalau nggak seperti Ma'udri katakan, ya belagu. Maksudnya nggak butuh gitu ya. Sudah butuh, tapi masih berlaku seolah-olah nggak butuh ya. Jadi sebenarnya di sini Paulus mengajak kita semua, mari kita tahu relasi yang lebih jujur, yang lebih rendah hati, yang lebih terbuku, supaya memang dalam relasi itu, kalau memang benar-benar ada kekurangan, benar-benar butuh bantuan, di sini lah kasih kita itu kita nyatakan itu, kita memberi bantuan. Karena memang dikatakan dalam antifon pemukaan tadi kan, berbagai orang yang takwa, yang sangat suka kepada segala perintahnya. dan tentunya berbuat baik kepada sesamanya. Jadi saya kira sepanjang hari ini, Rasul Paulus mengajak kita semua, mari kita saling membantu, kita saling menolong dalam hidup kita, karena kita tetap selalu digiring pada suatu kesadaran, kita ini adalah anak-anak Allah yang harus saling membantu. Tapi teks ini sekali lagi, tidak berarti kalau begitu kita nggak usah berhutang. nggak berarti juga, karena orang-orang yang punya usaha besar kan ya harus ambil uang dikbang, hutang, kalau nggak kan gimana gitu kan. Kita juga memang butuh banget ya, kita juga harus berhutang, karena memang kita butuh banget gitu ya. Bukan berarti nggak boleh, tapi bagaimana kita menjalankan relasi itu, memang selalu dalam terang kasih, dan kita belajar untuk saling percaya, dan memang saling menjamin kehidupan kita masing-masing itu, untuk menjadi anak-anaklah yang baik, yang memberi pinjaman, mampu yang dipinjamkan itu, menemukan kasih Allah di situ, dan merasakan dia bertumbuh dalam kasih untuk tahu akan tanggung jawabnya, kewajibannya kepada sesama. Saya kira seperti ini, bacaan pertama. Baik, Romo Roni, kadangkala kan, yang menjadi sesuatu yang, apa ya namanya, yang menjadi kayak sandungan, itu adalah orang terdekat kita. Betul. Ya gitu ya Romo ya. Nah, bagaimana caranya bisa kita menerapkan kasih itu kepada orang yang terdekat kita gitu, karena kadangkala sehingga jadi batu sandungan gitu gitu. Jadi orang terdekat itu maksudnya bisa, pasangan, anak, bisa suami, bisa istri, bisa anak-anak ya. Iya, betul. Pertama bahwa, cinta itu, adalah sebuah kekuatan. Cinta itu harus punya, kemampu untuk mengubah. Jadi, mengubah. Mengubah pertama-tama, dia nggak mengubah orang lain. Tapi dia mengubah, diri sendiri. Ini yang paling penting dalam hidup. Kemarin di paroki saya, ada rekoleksi singkat, 37 Pak Sutri, dengan temanya itu, apakah saya menikah dengan orang yang salah? Itu ya. Itu temanya. Karena, banyak pasangan-pasangan suami itu merasa, kok awal-awal masa perkenalan, masa pacaran, masa bertunangan, bahkan sampai masa perkahwinan, bulan madu kok, begitu indah. Tapi kok setelah menjalin perkahwinan, setelah 5-6 tahun itu kok, sudah mulai terasa, banyak tantangan, banyak kesulitan. Ketidak sesuai. Tidak sesuai dengan, dulu kok bagus banget. Sekarang kok orang, dulu orangnya misalnya, nggak marah-marah, ramah kok sekarang, jadi galak amat di rumah, gitu. Yang dulu saya impikan kok, sekarang sudah nggak ada, gitu ya. Nah, di sini kemudian, sekali lagi, kekuatan cinta itu kita butuhkan. Tapi bukan cinta yang mengubah, orang lain. Tapi cinta yang mengubah, diri sendiri, bagaimana kita belajar, untuk menerima orang lain, apa adanya. Nah, dalam hidup bersama dengan orang-orang dekat kita, yaitu, relasi cinta itu kita praktikan, dengan pertama-tama kita belajar, untuk memahami orang lain. Kita memahami pasangan kita, memahami anak-anak kita, apa kebutuhan mereka. Dan cinta itu juga, tidak dengan sendiri, kemudian kita terima-terima saja. Cinta itu juga harus berani, untuk mengingatkan. Cinta itu berani, untuk juga menunjukkan yang baik. Cinta itu juga harus berani, untuk melihat, inilah pilihan yang harus kita ambil, dan hidup bersama. Jadi, jangan merasa, oh saya dekat, saya nggak enak sama dia, ini istri saya, saya nggak enak tegur, nggak enak untuk katakan ini. Jangan, kalau begitu, Anda tidak akan menghantar orang itu kepada kebahagiaan. Ingat dalam teks kitab suci yang lain, saya ingat beberapa minggu yang lalu, dikatakan, kalau saudaramu bersalah, dan you nggak tegur, bila orang itu meninggal, itu tanggung jawab akan dimintakan kepadamu. Jadi, kalau istri kamu, anak-anak kamu, suami kamu punya kekurangan dan kelemahan, kalau kita hidup dalam kasih, kita pertama-tama memang harus sadar, siapa saya, dan kemudian kita juga harus ajak orang itu, ini bagi hidup saya, mari kita pilih jalan yang terbaik, yang Tuhan kehendak kita dalam hidup. Jadi, kita cinta itu mengubah, dan juga harus sama-sama berubah. Jadi, cinta itu harus dua pihak, dua subjek yang berrelasi, yang dua-duanya harus saya mengubah, misalnya kita berdua, misalnya Romo sama Audrey, ya kalau ada sesuatu yang nggak baik, ya Audrey ingatkan. Tapi Audrey juga, oh iya, ini pelajaran untuk saya, supaya saya bisa menjadi lebih mengerti Romo, dalam kehidupan bersama, misalnya seperti itu. Karena kadang-kadang kan Romo, kalau kayak gitu, salah satu pihak, tidak mau. Betul, betul. Kalau kayak gitu gimana? Jadi, salah satu faktornya itu, adalah soal memang kekerasan hati. Egois. Lebih, mau menang diri sendiri, mau merasa, saya kan hebat. Itulah sebanyak Paulus katakan, jangan pakai relasi berhutang. Kalau relasi berhutang itu, kita akan merasa, saya lebih kuat, you lebih rendah. Saya di rumah kepala rumah tangga, kamu itu ibu rumah tangga, saya punya pekerjaan lebih gede, daripada kamu. Nah kalau relasi itu terjadi, itulah kemudian ada egoisme, ada berhasil diri saya lebih hebat, saya nggak mau berubah, nggak boleh. Cinta itu, apapun adanya kita, sekalipun you di atas, tapi you harus berani bahwa cinta itu, harus berani mengubah dirimu sendiri, untuk menjadi lebih baik. Karena, sekali lagi tujuan hidup kita di dunia ini apa? Tujuan kita adalah, kita saling memperkati. Kita saling menghidupkan. Kita saling menuntun, kita bergandengan tangan, suami, istri, anak-anak, kita punya satu tujuan, yaitu kepada kebagian surgawi, yang Tuhan siapun. Saya kira ini maksudnya. Baik. Romo, saya mau tanya satu lagi ya. Kita tahu, kalau dalam surat Galatia, itu kan salah satu buah roh adalah kasih ya Romo. Tadi juga Romo mengatakan bahwa, dari ketiga hal, iman, pengharapan, dan kasih, yang paling utama, itu adalah kasih. Tapi, kadang-kadang dalam berrelasi, kita bisa terjadi gesekan dengan orang lain seperti tadi gitu ya. Akhirnya saling melukai. Dan saya rasa, namanya kasih, itu bukan sesuatu yang, oh, tiba-tiba begitu ya. Bukan sesuatu yang turun langsung tiba-tiba. Itu sesuatu yang harus kita latih. Sesuatu proses yang harus kita latih gitu ya. Nah, pelatihan apa sih? Atau langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk melatih dan memupuk, agar kasih itu tetap ada gitu. Tetap. Dan semakin bertambah begitu. Makin bertumbuh ya. Baik, memang sekali lagi, kasih itu memang proses terus-menerus. Mengingat manusia ini kan ada dua dimensi. Ada dimensi baiknya, ada juga dimensi jahatnya gitu ya. Karena itu kadang kita sering ketemu orang, wih orangnya baik banget. Tapi kok, berikut kok sudah jahat banget. Nah, karena itu memang, kasih ini harus terus-menerus kita proses. Harus terus-menerus kita pupuk, supaya dia bisa bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah-buah yang berlimpah untuk keluarga kita. Nah, bagaimana kita memupuk kasih itu? Yang pertama memang, sekarang kita harus dekat dengan Tuhan. Yaitu dalam kegiatan-kegiatan rohani kita. Kita semakin rajin berdoa. Rajin berdoa bukan berarti kemudian tiap hari kemudian kita di kapel juga. Jadi berdoa bukan juga kemudian tiap hari kita pegang rosario juga, atau nggak ada kerja lain, tinggal kita masuk kapel berdoa-berdoa. Nggak juga. Tapi berdoa itu adalah bagaimana kita berkomunasi dengan Tuhan, berrelasi dengan Tuhan, dan dalam setiap pekerjaan yang kita hadapi, dan kita kerjakan, kita mampu melihat di situ ada Tuhan. Itu ketua penyakasih akan selalu digerahkan. Yang kedua adalah bagaimana kita selalu mengolah diri kita sendiri. Kita mesti kenal siapa diri kita sendiri, supaya kita menemukan, oh ini yang menjadi penghambat-penghambat dalam diri saya yang membuat kasih itu nggak bertumbuh. Kesumbongan, iri hati, kedengkian, serupanya ini yang bercokol. Ini saya mesti lepaskan, mesti bersihkan. Dengan cara apa? Ada penyembuhan rohani, yang disiapkan oleh gereja, misalnya ikut ekaristi. Dan dalam gereja katolik kita punya dua penyembuhan rohani, ekaristi dan sakramen pengampunan dosa. Kita mesti mengaku, Romo, saya begini, begini, begini. Setelah pengampunan dosa, tentunya kita berharap di saat hatimu sudah tenang, hatimu sudah pelong, sudah dibersihkan oleh Tuhan, kita berharap ini buah roh yang adalah kasih itu bisa bertumbuh. Karena itu memang juga dikatakan kan, jangan pada-pada roh. Artinya ketika kasih itu bertumbuh, kita mesti berani bersihkan. Berani bersihkan, berani beri pupuk, yaitu dengan pupuk rohani tadi, baca firman Tuhan, ikut kelompok kegiatan rohani, supaya memang sekali lagi kita punya kasih ini menemukan dia punya tempat yang baik untuk berkembang. Tapi yang paling penting itu bagaimana kita mengenal diri sendiri. Kita koreksi diri sendiri, kita coba korek-korek. Saya kok kalau ketemu orang ini suka marah-marah. Jangan dulu katakan salahnya dia. Lihat dulu diri sendiri, yuk berjermin. Apa sih yang membuat saya suka marah-marah? Jangan-jangan saya marahnya karena saya iri hati, karena saya merasa tersaingi, karena saya merasa dia kok lebih baik dari saya. Membuat kasih kita memang nggak tumbuh. Jadi cara sebetulnya pendekatan-pendekatan rohani, berproses, dan yang ketiga mungkin menurut saya adalah rajin-rajinlah berbuat baik. Kalau yuk berbuat baik sekalipun itu kecil, tapi dikatakan kan kalau yuk setia dalam perkara-perkara kecil, yuk setia juga dalam perkara besar. Jangan berharap yuk bisa mencintai suami Anda dengan sepenuh hati dan sejati, kalau yuk nggak mulai mencintai dari matanya, dari mulutnya, dari tangannya, dari kakinya, dari hatinya, dari kepalanya. Saya biasanya kalau memberkati sekarang berkawinan, saya mengawali khutbah dengan bertanya, coba sebutkan kekurangan-kekurangan pasanganmu. Kekurangan pasangan kamu apa? Semakin banyak kamu sebutkan kekurangan pasangan, dan kamu berani mencintai kekurangan pasanganmu, itu berarti awal kebahanmu. dan itu tumbuhnya kasih dalam diri keluarga, makin besar. Seperti ini. Jadi, dan rajin-rajin berbuat baik, supaya di situ kita juga terlatih. Kalau saat ini kita sudah melatih berbuat baik, pasti ke depan kita nggak akan takut lagi untuk berbuat baik, karena kita sudah terbiasa dari rumah berbuat baik. Dan rumah utama itu adalah hati kita. Istana, istana tempat tinggalnya Tuhan, itu hati kita. yang dikasih Tuhan pada sesi yang pertama ini, Romo menurutkan bahwa perlunya kita menyadari, yang paling utama menyadari diri sendiri ya, dengan demikian, kalau kita ada punya kesadaran dari dalam diri sendiri, kekurangan kita, kita dengan demikian memudahkan kita untuk berbuat kasih, berbagi kasih kepada sekitar kita. Benar ya Romo ya? Benar, benar. Sahabat wasser, rohani katolik yang dikasihi Tuhan, kita saat ini sudah di penghujung sesi yang pertama, kita akan jedas-jenak untuk mengendapkan inspirasi rohani yang disampaikan pada sesi yang pertama. Kita akan kembali untuk mendapatkan inspirasi lanjutan dari bacaan Injil. Jangan kemana-mana. Sahabat wasser, rohani katolik yang dikasihi Tuhan, terima kasih. Sahabat masih dengan setia mengikuti acara wasser, rohani katolik edisi hari ini. Bagi sahabat yang ingin mengirimkan saran ataupun sharing iman, silakan mengirimkannya melalui email ke orkkaj2021 at gmail.com ataupun dapat mengirimkannya melalui pesan WhatsApp ke nomor 0881 0251 33438. Sahabat, saat ini masih bersama dengan Romo Roni dan saya Francisca Aldri kita akan melanjutkan untuk sesi yang kedua. Romo Roni, ringkasan atau kesimpulan apa yang bisa kita dapat, Romo, dari inspirasi di sesi yang pertama. Baik, terima kasih sahabat dan wasser, rohani katolik Mbak Odri yang terkasih. Dalam bacaan pertama tadi kita sudah mendengarkan dengan sangat jelas saya kira bagaimana Rasul Paulus berbicara tentang kita hidup dalam kasih seorang akan yang lain. Karena kita ini adalah anak-anak Allah sehingga hidup kita harus semakin memuliakan Allah. Dia juga harus menjadi berkat bagi orang lain dengan cara berbuat baik, berbuat kasih seorang akan yang lain. kita bangun relasi bukan relasi berhutang tetapi kita bangun relasi relasi yang setarah relasi yang sama-sama anak-anak Allah dan kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang mau untuk saling membantu saling melayani dalam kasih seorang akan yang lain. Dan bila dihubungkan dengan bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini saya kira sangat berkaitan erat. Ketika Yesus memanggil dan memberi syarat terhadap orang-orang yang mau mengikuti dia. Dan dari bacaan Injil ini kita bisa memperoleh tiga inspirasi rohani yang bagus kita renungkan. Karena kita ini adalah anak-anak Allah kita sudah lama menjadi seorang katolik saya kira dan kita sudah menyebut diri sebagai pengikut Yesus. Mungkin kita coba merenungkan kembali apakah memang saya sudah sungguh-sungguh mengikuti Yesus atau masih setengah-setengah atau bahkan mungkin cuma KTP doang atau cuma dokumen-dokumen keluarga doang atau surat baptis doang tapi hidup dan iman belum sepenuhnya untuk Kristus Yesus. Karena ini kan biasa kita sering temukan orang-orang yang dikatakan oh ini katoliknya napas. Katolik atau ini katolik rumah duka. Katolik nanti ketemunya sudah di rumah duka. Atau katolik baptis kita cuma ketemu dia waktu di baptis setelah itu dia hilang seperti kapal selam. Jadi ada orang katolik yang benar-benar setia ada yang setengah-setengah setia ada yang memang benar-benar nanti pada sakratul maut baru kita berjumpah. Tapi saya kira ini bukan poin permenungan kita poin kita adalah bagaimana kita setia mengikuti Yesus dalam hidup kita. Kita sudah menyebut diri sebagai pengikut Kristus maka hendaklah kita merenungkan pesan-pesan rohani ini. Yang pertama adalah dari bacaan Injil ini Yesus memang memberikan syarat yang sangat keras dan sangat berat dan saya kira kalau ikut teks ini juga para Romo kayaknya juga gak masuk ini saya juga gak masuk kayaknya harus membenci bapak saya harus membenci ibu saya kalau istri sudah gak ada tapi bagi kalian yang berkeluarga membenci anak-anak saudara-saudari bahkan bahkan nyawanya sendiri ia tidak dapat menjadi muridku Yesus mau katakan apa? Yesus mau mengingatkan kita bukan berarti kita harus membenci orang tua secara lahir tapi Yesus memang ajak kita kalau kita sungguh-sungguh mau menjadi pengikut Yesus mau menjadi murid Yesus itu memang Yesus harus menjadi pribadi nomor satu yang harus kita cintai ini maksud Yesus dan saya kira bukan berarti kalau dia katakan bini kemudian karena para Roma juga sekarang masih pulang ke rumah yang jauh pun kalau orang tua ada sesuatu juga pulang jadi sebenarnya yang Yesus maksudnya itu bukan secara lahir ya kita mesti tinggalkan mereka tapi yang Yesus maksudnya adalah kalau you mengikuti saya secara rohani itu Yesus harus menjadi pribadi yang pertama dan utama yang kamu cintai artinya apa? supaya kalau engkau mencintai Kristus Yesus sebagai pribadi yang pertama dan utama itu cinta yang kalian bangun yang kita bangun bersama Yesus itu akan menjadi inspirasi dan semangat dalam membangun relasi dengan suami relasi dengan anak-anak relasi dengan istri dan saudara-saudari jadi ingat baik-baik relasi cinta kita dengan Kristus Yesus ini harus menjadi dasar dari relasi kita karena terkadang ada suami istri katolik berantem ada anak-anak katolik perkarakan dia punya orang tua ada anak-anak juga sesama saudara berkelahi soal warisan dan sebagainya ini karena apa? karena mereka punya relasi selama ini tidak berdasar pada relasi Kristus Yesus yang harus menjadi contoh dalam kehidupan bersama jadi Yesus hanya meminta kalau you ikut saya kalau you mau menjadi musa ingat baik-baik mencintai saya harus menjadi nomor satu dan cinta Yesus kemudian itu menjadi inspirasi atau menjadi motivasi atau menjadi warna dasar atau jiwa cinta kita kepada suami anak-anak saya kira mengapa anak-anak harus bertengkar? ya karena itu karena mungkin tidak ada semangat untuk saling mengampuni saling mengasihi saling mengerti satu sama lain seperti itu jadi ini maksud Yesus yang pertamanya bahwa kalau ikut dia itu memang kita harus memilih Yesus sebagai pribadi yang pertama dan utama kalau you cinta Yesus you gak akan mungkin marah istrimu kalau you cinta Yesus you gak akan perkarakan suaminu kalau you cinta Yesus you gak mungkin kasar-kasarin anak-anak kamu kalau you cinta Yesus you gak akan mungkin sakiti orang lain karena you tahu dalam hati saya ada Yesus yang mencintai saya itu maksud Yesus jadi dia harus menjadi pribadi yang pertama supaya relasi kita ada selalu bersama dan kita harus ingat bahwa di dalam sesama itu ada Yesus betul karena itu kan misalnya seperti ini kalau kita suami istri misalnya contoh suami istri menikah kamu kan menikah dalam krisis Yesus berjanji pada Yesus kamu menikah di gereja itu bukan di hadapan romo di hadapan Tuhan dan kalau kamu sakiti istrimu kamu sangat menyakiti hati Yesus karena Yesus yang mempertemuan kamu Yesus yang memberkati kamu dan di situ hadir dalam diri setiap orang yang percaya padanya karena itu sekali lagi Yesus mau katakan kalau you ikut saya dia harus menjadi pribadi yang satu di hatimu supaya Yesus yang ada dalam hatimu itu yang akan menggerakan seluruh hidupu menggerakan pikiranmu menggerakan hatimu menggerakan seluruh perilakumu itulah Yesus harus menjadi nakoda di hati kita karena itu dia bilang kalau you ikut saya saya harus menjadi orang yang pertama dalam hidupu pesan yang kedua dari bacaan ini adalah Yesus katakan kalau you gak panggul salibmu kamu tidak layak untuk mengikuti aku dan dia bilang siapa yang kalau bangun menara itu dia gak duduk dulu untuk berhitung jangan-jangan uangnya gak cukup sudah bangun menara nanti orang ketawain ya malu-maluin bangun gedung empat lantai gak selesai gara-gara uangnya gak cukup ini kan akan menjadi cerita sepanjang masa dan ini kan sangat kemudian menjadi aib bagi keluarga Yesus mengingatkan kita kalau mau ikut dia kita harus belajar untuk dan berani untuk berkorban salib itu kan lambang pengorbanan salib itu kan lambang penderitaan salib itu kan lambang dimana kita memang benar-benar mengikhlaskan hidup kita semuanya untuk Tuhan nah kadang orang suka ikut Yesus tapi gak mau berkorban padahal dikatakan bahwa cinta itu kan butuh pengorbanan kalau you cinta istri you mesti berkorban kalau you cinta Tuhan you harus berkorban misalnya begini saya mencintai Yesus dan kita selalu katakan gue mau cinta Yesus selamanya tapi hari minggu you gak berani luangkan waktu satu jam untuk Yesus gimana you katakan saya cinta Yesus sementara you gak berani berkorban satu jam untuk Yesus saya cinta Yesus saya pengikut Kristus saya sangat mencintai dia bagaimana you punya anak punya salah sedikit you gak berani ampuni bagaimana you bilang cinta Yesus saya mencintai Yesus saya orang Katolik sudah 30 tahun bagaimana aku punya suami yang berbuat salah you gak berani ampuni berarti kan you gak berani berkorban korban apa korban perasaan korban pikiran korban hati kalau you memang cinta Yesus you harus berani berkorban dan di hadapan Yesus itu gak ada orang yang menang karena pengorban dalam Yesus itu orang selalu menang karena pengorbanan gak ada orang yang menang karena dia gak mau mengampuni dalam Yesus itu selalu ada kemenangan ketika engkau berani berkorban bagi orang lain apalagi bagi keluarga kamu sendiri bagi suami istri anak-anak itu harus menjadi pilihan you harus belajar berkorban bagi mereka dan juga bagi banyak orang ini yang kedua jadi yang kedua ini Yesus semua minta supaya kita itu belajar berkorban dan yang terakhir ini dia katakan ya kalau you mau berperang ya hitung-hitungan dulu pasukan saya cuma seribu datang lawan 20 ribu kan pasti saya kalah lebih baik jauh-jauh hari beritahu aja atau pergi aja Yesus mau katakan kalau you ikut saya you harus belajar untuk rendah hati lalu bahasa tadi di bacaan pertama kita harus kenal diri kita sendiri kita ini siapa kita ini siapa dan kita ini siapa bukan berarti kita ini penuh kekurangan dan kelemahan yang kita harus temukan tapi sekali lagi bacaan pertama tadi katakan kita mesti sadar kita ini siapa saya ikuti Yesus karena sejak semula saya tahu saya ini adalah pribadi yang dibentuk oleh Tuhan saya ini hanyalah anak Allah yang Tuhan tempatkan di dunia ini yang satu saat saya mesti kembali kepada Bapak di surga karena saya sekali lagi adalah buah kasih Bapak sendiri ini harus kita sadari jadi jauh-jauh hari lah kita kalau ikut Yesus sadar mengapa ikut Yesus karena saya tahu saya memang pribadi yang dibentuk oleh Yesus oleh Allah menjadi pribadi seperti ini yang harus serahkan semuanya kepada Tuhan seperti ini saya kira silakan baik Romo kadangkala kita kan dalam kita lupa ya karena dalam pelayanan atau dalam pelayanan kita sehari-hari itu kadangkala kita gak sadar kita lakukan sesuai dengan ada motivasi pribadi gitu ya Romo nah bagaimana kita membedakan atau tahu bahwa ini pelayanan kita sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh Yesus atau itu karena ada motivasi pribadi baik agar kita bisa menentukan apakah saya punya pelayanan itu benar-benar sesuai yang kehendak Tuhan atau kehendak pribadi ya sekali lagi memang satu yang menentukan itu adalah memang pertama diri kita sendiri tapi yang kedua itu kita akan lihat pada buahnya kalau orang itu bersuka cita orang itu merasa bahagia orang itu merasa happy dengan pelayanan kita dengan pemberian kita berarti kita suruh beri yang terbaik sekalipun di pihak kita mungkin kita rasa ada yang kurang karena memang dikatakan itu mesti berkorban gitu ya tapi kalau orang lain itu apa namanya kita kehadiran kita tidak membawa suka cita bagi mereka sekalipun kita melayani begitu banyak kemungkinan besar pelayanan kita kita mesti pertanyakan jangan-jangan saya melayani sekali lagi hanya karena untuk mencari pujian mencari pemerintah sendiri atau mencari kehendak diri sendiri gitu jadi kita akan lihat dan biasanya kalau orang-orang melayani karena mencari diri sendiri itu buahnya adalah capek marah-marah kesel kesel males karena apa? karena you pelayanan mencari diri sendiri tapi kalau you pelayanan karena Tuhan dan mencari Tuhan you akan memberikan semua yang terbaik sekalipun sekarang you pulang dirum you rasa memang capek juga tapi senang hari ini saya bisa layani orang lain seperti itu ya saya kira seperti itu lah nah Roma terus satu lagi ya Roma kalau kita tahu bahwa kan sekarang banyak orang-orang mungkin banyak orang-orang gak hanya orang muda banyak yang mendapat kekatolikannya itu sebagai warisan jadi maksudnya dari lahir sudah dibaptis sudah katolik sudah dibaptis jadi nah sementara kan disini kan Tuhan Yesus berkata bahwa ada syarat-syaratnya untuk menjadi seorang katolik jadi kan karena udah dibaptis dia merupakan sebagai kayak warisan begitu ya supaya bagaimana caranya supaya anak-anak muda atau kita pun yang mendapatkan kekatolikannya secara warisan itu bisa tetap setia dan konsisten ini memang hal yang penting untuk kita perhatikan khususnya keluarga-keluarga karena memang sekali lagi sekolah iman yang paling pertama itu adalah keluarga kalau di sekolah memang mereka belajar agama tetapi sekolah yang pertama sekolah iman pertama itu adalah dalam keluarga jadi bagaimana itu memang keluarga-keluarga itu memberikan pendampingan pendampingan iman memberikan pendalaman-pendalaman pendanaman-pendanaman nilai-nilai kekatolikan dalam keluarga seminari pertama dikatakan itu adalah keluarga tempat kita menemukan kebenaran mengalami kebenaran mengalami kasih dalam itu ada dalam keluarga saya biasanya kalau pergi pelayan ke orang-orang tua-tua di panti jompo atau kemudian berkunjung ke rumah-rumah mendapatkan orang tua yang memang kurang beraturan perhatian dari anak-anak saya katakan jangan salahkan anak-anak salahkanlah diri kita sendiri karena waktu kita kuat dulu waktu kita muda dulu kita gak tanamkan dan gak ajarkan anak-anak kita tentang kasih sehingga sekarang mereka sudah besar mereka merasa tidak ada kasih karena mereka tidak pernah dapatkan dalam berkeluarga jadi sekali lagi kita para orang tua keluarga penyutus adalah bagaimana kita menjadikan rumah kita menjadi tempat pembelajaran iman pengharapan dan kasih pada anak-anak kita ini yang terpenting selain mereka juga mungkin ikut setelah dewasa nanti kelompok-kelompok kategorial iya ikut retret ikut apa namanya kep sep dan lain-lain yang disiapkan oleh gereja tentunya itu juga sebagai media pembelajaran tapi yang lebih penting adalah bagaimana di rumah itu kita sekali lagi menghidupkan budaya iman budaya harap dan budaya kasih saya kira ini yang paling penting itu fondasi 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 yang paling kokan memang anak-anak kita memang mereka ya mungkin secara liturgi bisa saja ya secara tata cara kita mungkin oke mereka cari mungkin lebih yang hura-hura dan sebagainya tapi sekali lagi itu semuanya datangnya juga dari keluarga kalau keluarga sudah memang tanamkan inilah tradisi gereja katolik ini sakramen-sakramen gereja katolik ini kekayaan ekaristi ini kekayaan sakramen perkabinan ini kekayaan sakramen pengumpulan dosa pasti mereka akan bisa untuk bertumbuh dalam hidup yang ada banyak keluarga-keluarga juga yang menghasilkan anak-anak yang hebat anak-anak yang memang bertumbuh dalam kasih yang kuat dan kokoh di pendekat katolikan banyak juga tadi malam saya di PDKK Bethlehem di apa namanya Puri itu itu mengatakan kepada mereka kita mesti bangga menjadi orang katolik mesti bangga karena dalam gereja katolik kita itu menemukan sumber kehidupan yang sangat luar biasa kehidupan rohani sangat luar biasa sakramen-sakramen gereja begitu sempurna begitu luar biasa saya katakan ketika kita mau menjadi anak Allah diberi sakramen baptis ketika mau makan bersama Tuhan diberi sakramen ekaristi ketika mau terima roh kudus Tuhan beri sakramen krisma ketika mau keluarga diberkati diberi sakramen perkawinan ketika kita sakit diberikan sakramen pengorapan orang sakit ketika kita jatuh dalam dosa diberi sakramen pengampunan dosa ketika kita mau jadi imam untuk melayani diberi sakramen imamat apa yang kurang pada kita semua lengkap pada kita kerja sudah memberi lengkap semua lengkap pada kita tinggal bagaimana sekali lagi kita keluarga-keluarga pribadi-pribadi mau untuk masuk dan mau bertumbuh di dalam kekayaan rohani itu seperti ini baik baik sahabat wasserohani katolik yang dikasihi Tuhan sungguh inspirasi yang sangat luar biasa pada hari ini dan sahabat kita diminta untuk merefleksikan hidup kita merefleksikan keluarga kita apakah kita sudah membagikan iman pengharapan dan kasih dalam keluarga kita sehingga yang pada akhirnya akan menimbulkan menghasilkan pengikut-pengikut Kristus yang sejati gitu sahabat wasserohani katolik yang dikasihi Tuhan kita sudah sampai di penghujung untuk sesi yang kedua kita akan tutup sesi hari ini dengan doa dan berkat dari Tuhan melalui romoroni silahkan romor saudara dan saudari para sahabat dan pencinta wasserohani katolik mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin Tuhan Allah Bapak kami yang maha baik dan maha setia kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu karena kejadian kami menjadi putera-puteri kesayangan-Mu dan kami telah Engkau angkat menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia Yesus kami mau mengasihi Engkau di atas segala-galanya dan kami ingin membaktikan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan namamu dan keselamatan sesama manusia anggota keluarga kami teman-teman kami siapapun yang kami jumpai dalam hidup kami dengan belajar mengasihi seperti Engkau mampukanlah kami untuk mengandalkan dikau dalam hidup kami menjadikan Engkau sebagai pilihan yang pertama dan utama dalam setiap pilihan hidup kami agar bersama dikau kami boleh melangkah pikiran kami terarah kepadamu hati dan tindakan kami kami sesuai dengan apa yang engkau kehendaki dalam kehidupan kami beranikanlah kami untuk berkorban demi cinta kasih kami kepadamu dan kepada sesama kami dan berikanlah kami kemampuan untuk rendah hati belajar menerima dan mengakui bahwa kami ini lemah kami hanya mendapatkan kekuatan daripadamu saja Bapak di surga mampukanlah kami untuk menjadi berkat bagi sesama dalam hidup kami sepanjang hari ini dengan berpikir positif dengan memiliki hati yang berbelas kasih dan kami berjalan berkeliling sambil berbuat baik seperti yang Engkau kehendaki Bapak di surga kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tanganmu Engkau Allah yang penuh kasih dan berkuasa atas kami kini dan sepanjang segala masa Amin Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama semoga kita sekalian keluarga-keluarga pribadi-pribadi dalam seluruh hidup usaha pekerjaan dan niat-niat baik kita terlebih niat untuk mengasihi sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dikuatkan disertai dengan berkat Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Sahabat Waser Rohani Katolik yang dikasih Tuhan terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini Romo Roni Dahwa MSC dan saya Francisca Audrey kami pamit undur diri kita akan jumpa lagi di edisi yang berikutnya dan selamat melanjutkan aktifitas Salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati